Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga sihat dan dilancarkan rezekinya amin Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara minum madu yang benar agar manfaatnya terasa Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan like video ini Serta klik tombol lonceng yang ada di bawah supaya kamu yang mengetahui pertama jika ada video baru di channel ini Dan jangan lupa share video ini agar bermanfaat bagi orang banyak Terima kasih Madu memang punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Mulai dari membalik energi hingga meningkatkan daya tahan tubuh Namun jangan asal dalam mengonsumsi madu Untuk mendapatkan kesehatan yang tepat kamu perlu tahu cara minum madu yang benar Ini cara minum madu yang benar agar manfaatnya terasa Yang pertama, waktu yang paling efektif untuk mengonsumsi madu Madu pada dasarnya bisa diminum kapan saja Namun, cara minum madu yang benar agar terserap dengan maksimal adalah Meminumnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong Ini dikarenakan keadaan perut yang kosong akan membuat semua nutrisi pada madu Lebih mudah berinteraksi dengan enzim di perut Alhasil, nutrisinya akan terserap lebih maksimal Saat perut kosong, cairan madu akan melapisi seluruh saluran pencernaan Sedangkan, jika perut sudah terisi apalagi penuh Madu tidak akan bisa langsung melapisi saluran pencernaan Dan berinteraksi langsung dengan enzim di perut Sehingga penyerapannya kurang maksimal Kedua, diminum langsung atau dicampur dengan air Sebenarnya, keduanya boleh Namun, jika ingin lebih mulai dicerna Kamu bisa coba campur madu dengan sedikit air mineral Namun, suhunya dipastikan suhu ruangan atau hangat kuku Jangan panas ataupun dingin Karena khawatir bisa merusak kandungan nutrisi pada madu Cara meminum madu yang benar dengan mencampurnya bersama air mineral Suhu ruangan bisa membuatnya lebih cepat dicerna Dan diserap tubuh tanpa merusak enzim yang terkandung di dalamnya Meminumnya secara langsung juga boleh Namun, saat masuk mulut Kulung dulu madunya sebentar Agar menyesuaikan dengan suhu tubuh lebih cair Sehingga lebih mudah dicerna Yang ketiga Lalu, bolehkah dikonsumsi dengan makanan lain? Sebenarnya, boleh saja Namun, pastikan tidak terjadi perubahan suhu drastis pada madu tersebut Jadi, seperti dipakai menjadi topping atau saus pada makanan Misalnya, dicampur teh yang hangat kuku atau jangan panas Dicampur yogurt, jus, atau olesan akhir pada roti setelah dibakar Tapi, kamu juga perlu hati-hati Karena ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya tidak dicampur dengan madu Misalnya, sajak mentega Bukan bergarin ya teman-teman Atau mengandung minyak hewani lainnya Lalu, bagaimana dengan madu yang sering dicampur dengan masakan atau kue yang dipanggang? Itu boleh saja Namun, tentu tujuannya adalah untuk mengambil rasa manis dan legit dari madu Sedangkan penyerapan drastisnya bukan menjadi tujuan utamanya Kemudian, tekaran atau dosis dalam mengonsumsi madu Madu disebut sebagai sumber energi Karena memiliki kalori yang tinggi Jika dibandingkan gula yang hanya mengandung 17 kalori 1 sendoknya Maka, jelas kalori madu lebih tinggi Untuk itu, cara meminum madu yang benar dengan sesuai tekaran juga perlu kamu perhatikan Apalagi untuk penderita diabetes Jumlah konsumsi madu benar-benar perlu diperhatikan dan konsultasikan dengan dokter Sedangkan, untuk kamu yang kondisi tubuhnya tergurung sehat Sebaiknya kamu konsumsi madu tidak lebih dari 2 sendok teh atau sekitar 1 sendok makan saja Yang kelima, jangan konsumsi menggunakan sendok logam Ini juga pelajaran buat saya Karena sering sekali saya menggunakan sendok logam untuk mengonsumsi madu Dan, jangan ditiru Dan selanjutnya, hindari penggunaan sendok logam ini Cara minum madu yang benar selanjutnya adalah Jangan dikonsumsi menggunakan sendok logam Kamu bisa gunakan sendok plastik, kayu, untuk pengkonsumsi atau mengaduk madu dengan air Kenapa? Ini dikarenakan Enzim pada madu bisa bereaksi dengan bahan logam Sehingga menurunkan kualitas madu yang kamu konsumsi Jika sudah begitu, maka akan sia-sia alias hanya sebagai manisnya saja Sedangkan nutrisinya tidak Kemudian selanjutnya, jangan berikan kepada anak di bawah 2 tahun Madu memang mengandung banyak nutrisi dan baik-baik kesehatan Tapi tidak dengan anak di bawah 2 tahun Ini dikarenakan kemampuan metabolisme dan pencernaan anak di bawah 2 tahun Belum bisa mencerna madu Bahkan bisa berisiko mengalami penyakit Atau botolisme Penyakit ini disebabkan oleh bakteri tertentu Karena sistem pencernaannya belum siap Nah, setelah di atas 2 tahun, sistem pencernaan manusia sudah siap untuk menerimanya Sehingga madu bisa dikonsumsi dengan aman Cara minum madu pun untuk anak usia 2 tahun tidak lebih dari 20 gram perharinya Sedangkan untuk anak 3 tahun ke atas bisa 1-2 sendok makan sehari Namun perhatikan juga supan gulanya Yang sudah dikonsumsi perhari Jika supan gulanya sudah cukup tinggi Maka 1 sendok makan sehari saja sudah cukup Jadi, itulah tadi cara minum madu yang benar Agar manfaatnya terasa Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya